Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Birdman Go Di video kali ini kita bakalan gacha-gacha Asli, tiketnya tuh mudah banget untuk kita dapet Dari nyelesaikan misi My Lestone, ini bisa dapet Kemudian quest harian Isi box pertama aja, kita udah dapetin 3 biji tiket Kemudian Hero Shard dan Diamond Kemudian box yang kedua, ada Shard lagi Tiket gacha langsung 5 biji, Diamond 200 Box yang ketiga 7 tiket, 200 Diamond Kemudian ini juga tiket Yang bisa kita gunakan untuk gacha di Hero Elemen tertentu Bisa milih ya Dan yang terakhir Langsung 10 biji tiket, 500 Diamond dan 20 Shard Dan untuk karakter yang udah gue dapetin sekarang Kebanyakan itu dari Elemen Water Nih, Triple S-nya semuanya dari Elemen Water Tapi gue udah dapet 1 Triple S Elemen Dark Nero, kita lihat dulu skillnya Physical Demag to enemy front and middle row 50% chance to apply curse Burst after 2 round Kemudian skill berikutnya Attack increase, critical rate increase, HP increase Dan skill ketiga 238% physical damage to the enemy with the lowest HP Jadi nyerangnya ke musuh yang HPnya udah sekarat Skill terakhir, passive increase damage to match and praise by 5% Jadi nyerangnya ke, eh lebih sakit ke Hero Match Eh langsung saja Sekarang kita bakal gacha-gacha Wish me luck dapetin karakter mungkin duplikat aja kali ya Biar bisa upgrade start Let's go Multi pertama Apakah langsung dapetin Hero Triple S? Oh, Nelson, nice Dapet duplikat Gacha multi kedua Dapet Triple S lagi kah? Si Drake Oke Itu baru gua dapet Gua pengennya dapet satu lagi Yaitu si Jack, teman-teman Jack gua masih belum dapet dari elemen water juga Biar lengkap semua Hero Triple S dari elemen water Oh, Peter Dapet satu Triple S dari elemen api Coba kita gacha satu-satu ya Disitu nanggung banget Oh Tapi jangan deh Takutnya nanti dapetin tiket gacha ya Gacha multi aja Masih tersisa 25 tiket lagi Rex Oh, Sangar juga Hari kedua gacha kita dispamin Hero Hero elemen api Gacha lagi Lumayan ya Semuanya Triple S, teman-teman Wow Martin Luther Hero light Triple S juga Nice Oke Minimal dapetin satu hero LND Gacha terakhir kita Siapa dia? Hemingway Car SS dog Dapetin dua langsung Augustine Tapi dia cuma Car SS doang It's okay Kayaknya disini dapetin Oh, dapet tiket gacha lagi Lumayan ya BTW ini Belum Oh Ini harus susahkan misi ya Claim on day 3 Day 4 Lock in harian Gua pikir Ada misinya gitu Mungkin gua bakal coba cari tambahan tiket dulu ya Nanggung tuh 5 biji tiket teman-teman Atau kita pake diamond aja kali ya Kita ke bagian galet dulu Wah Lumayan 1000 diamond Dan tadi kita dapetin Martin Luther Wah Ngeri Dia tipe Prius 138% Magic damage To enemy Front and middle row Ada chance 76% Inflict Armor break Wah ini bagus banget sih Harusnya Armor break sendiri Hero with this effect Bakal kehilangan 40% Defense Selama 3 ronde HP increase Attack increase Speed increase Kemudian skill ketiga Grand all allies Attack Boost And restore HP Wuh bisa ngerestore juga 143% Of their attack Lasting 2 round Basic attack Ada chance 60% Inflict armor break Ini armor breaknya yang keren co Sedangkan dari elemen water Yang belum gua dapet Yaitu si Jack Wah Jack separo Dia tipe fighter Dan tadi juga Kita dapetin Nelson Duplikat Kayaknya udah bisa di upgrade star Oke Bisa nih Butuh tumbal Sebanyak 3 biji 1 2 Oh bisa lah ya Kita upgrade Tapi coba lihat dulu skillnya Protect 2 allies With the highest attack Sharing 40% Of the damage They receive And increase Self and target Damage reduction 5% And CC resist Wah ini lumayan sih ya Karena Dia bakal ngelindungi 2 teman Dengan attack tertinggi Jadi DPS kita aman Increase HP Defense Kemudian Prioritize Cleansing all debuff On yourself And restore HP Equal to 15% Of your maximum HP Permanent increase Demake reduction 5% With a 5% chance Eh 15% chance Reduce the defense Of enemy When attacking Lasting for 2 round Kalau kita mau pakai Element water Kombonya itu Kuncinya ada di Zakari Teman-teman Karena Kita coba lihat Di bagian skill pasif When Jack is on Battlefield Zakari's critical stack Bakal meningkat 5% Jadi kita harus pakai Jack Biar criticalnya Makin mantep Si Zakari When Bismarck Or Captain Cook Is on Battlefield Zakari's defense Is increase 5% Bebas ya Mau pakai Bismarck Atau Captain Hook Kemudian When Nelson Or Annie Is on Battlefield Zakari's Demake Increase By 5% Pilih antara Nelson Atau Annie Yang gue Belum punya Itu cuma Si Jack Doang Teman-teman Jack itu Fungsinya Untuk meningkatkan Critical strike Dari si Zakari Jadi ini termasuk Mudah Untuk mencari Kombonya Dari elemen Water Ya sekarang Kita coba Upgrade Start dari Nelson Aja dulu Karena dia Termasuk Hero tank Yang cukup Bagus Teman-teman Meskipun Gue pengen Dapatnya Itu Si Ini duluan Si Zakari Tapi It's ok lah Kita start up Aja Biar bisa Nge-push Lebih jauh Lagi Nge-push Di story Tentunya Berarti DPS Gue Bisa gue Pakai ini Sebenarnya Untuk Menggantikan Zakari Nelson Bismarck Captain Cook Wait Antara Bismarck Dan Captain Cook Kira-kira Bagusan Siapa Magic Demake Ini tipe Prius Ya Increase HP Oh mungkin Kita gantikan Ini aja Restore HP 99% Of the attack For all Allies Dan ada Change 60% Juga Meningkatkan Attack Cukup Bagus Juga Sebenarnya Bismarck Tapi gue Pengen Coba Melihat Dulu Skill dari Captain Cook Sama-sama Tipe Prius Jadi kita Pakai Satu Aja Heal All Allies Increase Target Attack Juga Selama 2 Oh Bagusan Ini Harusnya Increase HP Increase Attack Skill ketiga Revive One Alive Oh Bisa Revive Yaudah Kita Pakai Ini Aja Teman Bismarck Kita Ganti Kita Reset Dulu Gantikan Ke Hero Lnd Yang Ini Martin Luther Berhubung Masih Belum Dapetin Duplikat Duplikat Juga Makanya Bebas Aja Dulu Untuk Di Awal Nice Level 60 Ini Upgrade Ke Level 40 Oke Oh Skill Ketiganya Masih Belum Kebuka Nah Ini Baru Mantep Sekarang Berarti Kita Coba Testing Battle Dulu Let's Go Martin Luther Untuk Menggantikan Bismarck Let's Go Berarti Ini Taruh Di Depan Karena Dia Hero Tank Taruh Situ Oke Dan Kita Ngedapetin Nah Ini Buff HP 6% Attack 5% HP 6% 5% Attack HP 9% Attack 6% Oke Langsung Kita Challenge Beuh Tuh Langsung Dikasih Defense Brick Armor Brick Dan Bisa Kita Lihat Disini DPS Kita Mendapatkan Buff Dari Si Nelson Teman Mantep Si Nelson Dan Kita Coba Buktikan Efek Revive Dari Captain Cook Oke Oke Kalau Gitu Terakhir Kita Testing Battle Di Arena Aja Let's Go Spread Wing CP Gue Berapa Nih Formasinya Belum Diatur Oke Kita Atur Dulu CP CP 58 Rebu Nah Ini Ada 48 Rebu Let's Go Selisih 10 Rebu Doang Nice Armor Brick Dan DPS Kita Mendapatkan Shield Aman Kemudian Dikasih Heal Nice Banget Beuh Oh Ternyata Dia bisa Lifesteal Juga Ben Setelah Ngekill Target Ayo DPS Gue Jangan Sampai Mati Duluan Tapi Masih Ada Kesempatan Untuk Di Revive Sama Captain Cook Nice Heal Captain Cook Tank Dia Cukup Tebel Juga Karena Udah Level 80 Aduh Sayang Banget Mati Duluan Ayo Revive Eh Tadi Skillnya Udah Kebuka Apa Belom Ya Aduh Kalah Nih Coy Kalah Level Kocak Di Basen Depan Dia Cukup Tebel Ternyata Agral Kita Coba Cek Dulu Harusnya Bisa Menang Dengan Mudah Hawan Si Agral Dan Dia Cuma Pake 4 Karakter Doang Game Game Seperti Ini Aslinya Lebih Efektif Kalau Kalian Nge Build Fokus Ke Hero Yang Emang Udah Di Upgrade Misalkan Si Nelson Dia Udah Bintang 6 Bisa Di Upgrade Sampai Level Mentok Dulu Baru Kita Bisa Atau Boleh Upgrade Ke Hero Yang Lain Kalau Di Upgrade Semuanya Seperti Yang Tadi CP Kita Menang Cuma Kita Bakalan Kalah Di Arena Kalau Yang Ini Bakal Easy Win Ini Si Eni Sebenarnya Gue Udah Dapetin Juga Cuma Gak Gue Pake Aja Oke Easy Win Ya Mungkin Seperti Itu Aja Dulu Video Kali Ini Makasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Next Video Thank you